Shirley ini bercerita tentang seorang penulis film horror yang bener-bener ada di masanya, yang bener-bener viral di masanya yang kita bisa bilang dia adalah Shirley tanda kutip dia adalah seorang penulis yang sebenarnya adalah seorang yang jenius tapi penampilannya atau karakternya bener-bener membawa kita tuh ke dalam sebuah dunia tuh, dunia yang bener-bener tuh menyeramkan ya creepy menurut gue nih, bener-bener creepy tapi sosok yang rambutnya berantakan, suaranya menyerapkan tatapannya menyeramkan, suaranya menusuk hati terus geragat-gerakannya atau gerakan-gerakannya tuh bikin kita tuh gak nyaman nah inilah Shirley, sosok yang akan gue bahas di kali ini dan baru kali ini gue baru menonton film dan akhirnya gue pengen ke para pendengar gue bahwa gue pengen kasih lo homework atau membuat sebuah PR tentang film ini 1, 2, 3 jangan lupa support dan subscribe watching movie channel yes, kali ini gue akan bahas film thriller sekaligus ada sedikit horornya ya berjudul Shirley di tahun 2020 ini baru keluar tanggal 5 Juni kemarin ini film gue udah tonton dan gue jujur ya, gue pengen tanya lo orang nih gue pengen tanya lo orang apakah film ini udah lo tonton dan ketika lo udah tonton film ini apakah film ini ngebawa lo ke dalam suatu pengalaman yang sangat menyeramkan atau pengalaman yang baru terhadap sebuah tayangan atau tontonan film, thriller, biopic ataukah ini film malah membawa lo gak kemana-mana atau malah bikin lo tambah ruwet, tambah resah gue pengen tanya nih karena gue mengalami situasi yang berada dalam situasi condong tuh ke arah gue tuh nonton film ini gak mendapatkan suatu hal yang membuat gue tuh apa ya membuat gue tuh made my day ibaratnya gue gak bisa ketika gue tonton gue gak bisa ngambil kesimpulan film ini tuh berkualitas sedangkan di Metacritic sama di Rotten Tomatoes nilainya 76 dan 88 persen ini yang menjadi misteri bagi gue sebenernya sih kenapa ya gue pas nonton film ini gue merasa tuh gue abis pulang abis dari kesibukan atau dari kerja gue mau nonton film ini malah bikin gue tuh tambah masalah gue tuh makin terngiang-ngiang apakah memang karena actingnya si Elizabeth Moss nih sebagai si Shirley ini bagus banget jadi gue ngebawa tuh gue tuh jadi gue tuh makin depresi ya jadi otak gue tuh makin mumet gue nonton film ini coba ya gue pengen tau pandangan lo orang terhadap film ini jadi film ini gue citain secara singkat aja ini jadilah biopic atau semi biografi film ini jadi ini toko Shirley ini Shirley Jackson ini bener-bener ada di tahun 1950-an tuh tuh dia terkenal banget terkenal dan buat suatu apa ya buat suatu novel di tahun 1948 judulnya Lottery yang membuat tuh kalau disini ya kalau di jaman sekarang mungkin dibilangnya tuh viral jadi tuh orang-orang tuh berlomba-lomba tuh nelfon ke apa ya kesebutannya ke redaksi tuh nanya nih yang nulis ini siapa apakah cerita ini bener atau enggak di tahun 1948 novelnya si Shirley ini sangat meledak tapi lambat laun di tahun 1950-an sampai menjelang 1960-an Shirley ini memang dia masih nulis nulis yang gue baca ya dia masih nulis film film horror film film pendek horror tapi tuh dia tuh malah membawa dia tuh karakter dia tuh jadi seorang tuh yang depresi jadi seorang tuh yang seperti jadi orang di tempat tidur melulu gitu saking dia mungkin kebawa ke dalam situasi cerita ditambah sang suaminya nih yang profesor atau dosen ini ngebawa dia tuh kayaknya tuh bikin tekanan-tekanan gitu suaminya tuh sekilas kalau dilihat tuh baik ya sekilas tuh orangnya humoris sekilas tuh orangnya tuh enggak kenapa-kenapa tapi tuh dalam cerita ya di cerita yang di film Shirley ini tuh dia ngebawa si Shirley ini si Shirley Jackson nih kayak depresi jadi makin depresi karena melakukan penekanan-penekanan terus dia sembarangan suka apa ya suka kayak deket sama cewek lain di pesta tuh ditampilkan tuh sama suradara itu jadi tingkat cerita lagi si profesornya ini ngundang dua orang pasangan muda yang baru menikah dan yang si wanita yang lagi hamil untuk dateng ke rumahnya untuk sementara ibaratnya gini lu tinggal deh disini sekalian lu bulan maduk disini sekalian tuh si profesor apa si dosen asisten dosennya atau si cowoknya ini dimasukin dia tuh untuk jadi ibarat tuh jadi bahasanya apa ya promosiin lah dipromosiin sama si suaminya si Shirley ini untuk jadi calon dosen yang tetap di universitas yang dia mengajar tapi ujung-ujungnya dia punya niat ya punya niat tuh yang sebenernya tuh gak baik ya dia pengen itu si istrinya istri si calon dosennya ini yang dimain oleh si Audace yang itu untuk nemenin si istrinya ini dan ujung-ujungnya tuh dia kayak disuruh-suruh yang secara tuh gak bener gitu disuruh-suruh tuh yang kayak pembantu ibaratnya seperti itu awal-awal tuh mereka tuh si Shirley-nya ini gak seneng kedatangan dua orang ini karena tuh merasa nih kehidupan jadi makin terusik yang udah ruwet jadi ruwet lagi dan perlakuannya si Shirley terutama ke si pasangan muda ini yang cewek ya ini juga gak baik ngelepar-lepar kertas terus melakukan kayak intimidasi lah emang karakternya si Shirley disini nih si Elizabeth Moss ini emang peran-peran ini gue liat nih pinter banget nih dia antara sosok yang kayak orang depresi kayak orang stres kayak orang keterbelakangan mental seperti tapi dia orang sebenernya tuh orang yang kuat orang yang punya otak tuh yang jenius dalam menulis sampai akhirnya nah disini ceritanya nih dimulai nih sampai akhirnya tuh si Shirley ini merasa si apa nih ya si odese yang ini si wanita muda yang suaminya si ini ya si suami si asisten dosen ini kayak merasa dia sosok dia tuh cocok untuk masuk ke peran dia di novel terbaru dia seperti itu dan ujung-ujungnya nanti mereka juga nih kayak menemukan suatu keterikatan saking sering ketemunya ya karena mereka kan suaminya nih suami si Shirley ngajar si asisten dosennya juga ngajar akhirnya nih berdua akhirnya tuh dipertemukan ke dalam suatu titik yang kayak mereka tuh mengalami tuh rasa kesamaan ya kesamaan nasib gitu diantara suami-suaminya ini yang mereka anggap tuh sebenernya tuh memanfaatkan mereka mengeksploriat mengeksplotasi tuh istri-istri gitu ibaratnya seperti tapi dibawa dibawa ke dalam story yang bagi gue ya ini kelam dan resah membuat gue tuh resah tau gak dibawa tuh dalam adegan-adegan tuh yang sekilas berjalan lambat sekilas berjalan dengan tempo yang tempo yang membuat lu tuh resah gue bingung makanya gue bisa gue bingung ini film ini kategori bagus atau enggak sedangkan di Rotten sama di Metacritus ini dianggap bukan dianggap ya 76 sama 18% men berartinya tuh para kritikus anggap film ini bagus seperti itu sih jadi nih bahkan ya si Shirley gue mau kasih tau lu info si Shirley itu adalah penulis film The House of The House of Hill apa tuh ya tunggu bentar The House of Hill yang ada di Netflix itu yang juga lumayan viral itu filmnya jadi dia adalah penulisnya jadi tuh bahkan si Stephen King Stephen King penulis horror yang legendaris sekarang ini dia tuh katanya tuh pernah bilang bahwa si Shirley Jackson adalah inspirasi dia waktu dia pertama kali menulis sampai seperti itu ya filmnya sih menurut gue sih ini cukup kelam ya kelam horror dibilang horror dibilang horror iya dibilang thriller iya dibilang membuat lu resah juga iya gue bingung nih campur aduk nih film bener-bener campur aduk gue liat posternya aja tuh cara dia posternya tuh si Shirley lagi duduk sambil ngetik sambil tatapan kosong tatapan rambutnya berantakan kayak gitu kan bikin lu penasaran kan dan si Elisabeth Moss yang gue yang gue bisa simpulkan si Elisabeth Moss ini mainnya nih luar biasa disini ya sekali lagi peran-peran seperti itu bener-bener makanan dia waktu kemain gue nonton film dia yang sama si Cara Deleving Her Smiles juga dia bagus banget di Invisible Man juga gue sih belum nonton tapi gue liat kata orang dia juga perannya disana bagus banget terus yang gue demen lagi ini si cinematographernya ini si Sturla Branval yang si cinematographer yang kemarin film Victoria yang baru gue bahas itu dia pengambilan shoot-shootnya juga tuh unik ya gue liat ya tapi memang kalau gue liat ya karena ini setnya tahun 1950-an ya menurut gue tuh kurang sempurna nih set desainnya nih set 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 cinematografinya untuk setting tahun 1950-an menurut gue sedikit kurang kalau menurut gue ya menurut gue nih ada yang kurang di settingnya setting kayak desain lokasinya yang paling kentara paling rambut-rambutnya doang sama paling sama pakaiannya mereka-mereka itu seperti itu sih ya boleh lah coba ya lu coba gue pengen lu kasih gue ya masukkan ya coba menurut lu film ini nih gimana nih gue bawanya nih jurus terang apakah gue karena gue waktu gue nonton gue habis mumet di pekerjaan ataupun gue habis sambil gue tonton karena film ini berjalan lambat jadi gue ada sedikit meleng dikit jadi gue merasa film ini nih kayaknya out of nowhere mood gue ya tapi kalau gue disuruh nonton misalnya ditantang temen gue misalkan bro lu nonton dong sekali lagi coba kayaknya gue agak-agak mikir dua kali sih untuk nonton film ini dua kali sih bukan karena jelek bukan tapi kayaknya merasa gue nonton film satu sengaja kayaknya berasa tuh panjang banget apa karena apa ya gue udah bingung tuh karena apa tuh yaudah paling PR dari gue ya kalau lu udah denger podcast ini dan lu coba nonton film ini coba lu coba lu jabarin pemikiran lu lu jabarin coba persepsi lu terhadap film yang mulai adaptasi dari novel nih tahun 2014 jadi film ini sebenarnya tuh fiksi ya fiksi dari sisi cerita tapi dari film biografi ini jadi dari sisi Shirley Jackson ini sosoknya tuh bener-bener ada dan dia bener-bener penulis yang misterius lah di masanya seperti itu dia udah meninggal tahun 1965 juga tuh karena katanya tuh saking sering rokok saking sering diranjang terus ya akhirnya dia meninggal masih usianya masih 48 tahun yang gue baca sih seperti itu sih yaudah paling sampai sini dulu ya sekali lagi ya gue pengen denger masukan lu atau opini lu tentang ini film seperti itu terima kasih kalau ada masukan film-film yang lain lu bisa DM gue lu bisa komen gue koknya lu support terus channel ini biar gue bisa terus berkarya oke terima kasih hasta la vista top 3 selamat menikmati berkarya menikmati berkarya seris terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.